Arun, Ketua Sri Kandi, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, adari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya amat bersyukur kerana pada malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fikir semua tahu bahawa saya ini amat lama dalam UMNO. Sejak tahun 1996. Tetapi sudah tiga kali tinggal UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, kita harus setia. Harus setia kepada pertubuhan yang kita menyertainya. Tetapi kesetiaan itu naklah berasas kepada pertubuhan itu menjalankan tugasnya mengikut ciptaannya. Tetapi hari ini kita dapati bahawa UMNO tidak lagi menjalankan tugas yang ditentukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO dahulu. Sekarang ini kita dapati bahawa UMNO sedang dipimpin oleh seorang pencuri penyangak, penyamun, rompak. Ya, kita perlu setia kepada parti kita. Tetapi kita perlu setia kepada parti hanya kalau dia menjalankan apa yang telah dicipta, perjanjian yang telah dibuat, tujuan-tujuan yang telah ditentukan untuk parti itu. Kita tidak boleh secara fanatik taksub dengan parti sehingga apabila dia membuat kesalahan pun kita masih sokong. Kita tidak boleh taksub dengan seorang pemimpin kalau dia membuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan sebuah badan itu ditubuh. Kesetiaan kita bukan tidak terhad. Dia mesti terhad. Kerana kita hanya boleh setia kalau parti itu menjalankan tugasnya dengan sempat. Hari ini kita dapati parti UMNO ini sudah tidak lagi dipimpin oleh seorang pemimpin yang berwibawa. Seorang pemimpin yang dihormati oleh dunia. Kita dapati bahawa parti UMNO sekarang ini dipimpin oleh seorang yang dunia kenali sebagai seorang penyanga. Bolehkah kita berasa bangga mempunyai pemimpin yang sedemikian? Tuan-tuan dan puan-puan inilah parti UMNO sekarang. Sebab itu saya yakin di sini yang menyertai PPBM ini ramai juga asalnya daripada UMNO. Macam saya lah. Saya pun berasal daripada UMNO. Kita tinggal UMNO kerana dia tidak lagi memperjuangkan cita-cita kita. UMNO sekarang ini sudah cuma memperjuangkan nasib Najib. Kerana dia sudah mencuri dan kalau dia tak menjadi Perdana Menteri dia masuk dalam. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kita boleh jatuhkan Datuk Seri Najib hari ini juga. Hidup tu! Hidup tu! Hidup tu! Malangnya kita tidak dapat sebabnya kerana pemimpin-pemimpin UMNO terutamanya wakil-wakil rakyat masih ikat diri mereka dengan Datuk Seri Najib. Tidak seperti Tan Sri Mohidin. Dia adalah pemimpin tertinggi UMNO. Orang nomor dua dalam UMNO. Tetapi dia rela dipecat daripada parti dan menyertai gerakan kita. Tak ramai tak ramai yang berani seperti Tan Sri Mohidin seperti Syafiee Abdal yang sanggup tinggal jawatan tertinggi untuk keluar daripada parti yang sudah menyelewing yang sudah tidak lagi berjalan dengan jalan yang lurus yang ditentukan oleh kita. Tuan-tuan dan perempuan saya kata tadi bahawa kita boleh jatuhkan Datuk Seri Najib hari ini juga kalau kita ada orang macam Tan Sri Mohidin dan Syafiee Abdal tetapi kebanyakan daripada pemimpin UMNO wakil-wakil rakyat UMNO sekarang ini penakut bacul tak berani keluar daripada parti tak berani menentang Najib kalau dia berani kalau mereka berani ramai 20 orang wakil rakyat UMNO jatuhkan Datuk Seri Najib dalam satu pengunian sudah tidak percaya lagi kepada Najib maka Najib akan jatuh sebab itu kita menghargai keberanian Tan Sri Mohidin Syafiee Abdal dan beberapa orang lagi yang tak takut untuk meletakkan jawatan tertinggi dengan segala kemudahan kemudahan ialah saya tak kata Tan Sri Mohidin ini adalah malaikat dia manusia biasa macam kita macam saya juga dia manusia biasa kadang-kadang kita buat benda yang tak betul tapi yang kita buat yang betul lebih banyak daripada yang tak betul sebab itu kita perlu berganding bau bersama-sama bergerak untuk menjatuhkan Datuk Sri Najib kerana usaha mengundi tidak percaya kepada Najib sudah gagal kerana kebaculan wakil-wakil rakyat UMNO bacul mereka lebih kira apa yang mereka dapat tempat yang mereka dapat dalam kerajaan mereka tak berani walaupun sedikit menyangkal Datuk Sri Najib ya memang kita percaya mereka telah disumbat dengan dedak saya kata berkali-kali bila sumat dedak dalam teringat pekah tak dengar apa yang orang rakyat kata dah jadi pekah sumat masuk dalam mata buta tak nampak beribu-ribu orang yang nak supaya Najib letak jawatan sumat masuk dalam mulut bisu tak tak cakap wakil rakyat apa ini tak boleh cakap kita pilih mereka untuk jadi bisu ke masa dia kampen dulu dia kata sokonglah saya apabila saya berada dalam Dewan Rakyat saya tidak akan bercakap apa-apa pun kalau dia berjanji macam itu hari ini dia tak nak di situ tapi dia tipu kita gununya nak mewakili kita kawasan ini nak diwakili oleh wakil rakyat tapi wakil apa ini yang tak boleh cakap yang pekah yang buta saya harap Najib akan sumbat dedak masuk dalam hidung itu final lah bila masuk dalam hidung final tak apa-apa lah tak bercakap tak apa-apa lah pergi ke sana lah kita boleh ganti dengan orang lain ramai lagi yang ada di kalangan kita yang berkebolehan yang apabila sampai dalam Dewan Rakyat sebagai wakil rakyat akan menegangkan kehendak rakyat rakyat nak sekarang ni apa dia singkir Najib inilah kehendak rakyat di mana-mana kita pergi di mana-mana kita pergi kita dengar semua orang mengeluh tentang Najib ini macam mana dia ni macam ini pencuri kenal kita GST saya pagi tadi saya pergi ke pejabat baru bagi PPBM di Putrajaya mereka sewa pejabat itu 3,000 sebulan tetapi kena tambah 500 lagi GST GST kita sewa apa kena bayar GST inilah cara Najib nak dapat duit apa dibuat dengan duit itu soko beli undi dalam pilihan raya akan datang Najib akan cuba beli undi dan cuba miskinkan parti-parti lawan termasuk parti pribumi bersatu sekarang ini orang yang berada yang mungkin akan menderma kepada parti-parti lawan semuanya sudah dituduh mencuba membersihkan duit haram bukan duit haram mereka punya duit hasil daripada perniagaan mereka tetapi sekarang ini LHDN lembaga hasil dalam negeri berkata bahawa mereka ini sedang membersihkan duit haram kenapa sebabnya apabila diisytihar bahawa seseorang itu telah lakukan pemberisihan ataupun money laundering maka duitnya boleh dibekukan dalam bank dan tidak boleh diguna lagi apabila dibekukan maka duit itu tak bolehlah nak derma kepada parti lawan sebab itu kami tak banyak duit kami tak ada duit sebab derma-derma tak boleh terima Najib tak apalah ada tok harap bagi dua perpuluan enam bilion ringgit kat dia penyangak inilah penyangak mana ada tok harap nak bagi dua perpuluan enam bilion ringgit banyak ada yang gila tapi nak gila sebab macam itu saya ingat tak ada dia curi dia curi duit 1MDB macam-macam dilakukan untuk pencurian ini baru-baru ini kita dengar bahawa dia bersetuju untuk selesaikan hutang kepada IPIC IPIC ini adalah satu syarikat milik Abu Dhabi yang telah memberi garanti apabila kerat Najib pinjam duit sebanyak 3.5 bilion ringgit kurunya 1MDB telahpun bayar hutang ini kepada sebuah syarikat yang bernama ABBA tetapi tiba-tiba kita dapati bahawa syarikat ini bukan syarikat betul syarikat palsu diberi nama sama dengan syarikat yang betul yang dimiliki oleh IP kenapa bayar duit kepada syarikat yang tak betul karena nak curi duit saya yakin syarikat yang tak betul ini yang menggunakan nama syarikat yang sah yang dimiliki oleh IP mereka sendiri tubuh dan mereka sendiri bayar bayar 3.5 bilion pound adi dolar sudah pun hilang karena diberi kepada syarikat palsu tiba-tiba tiba-tiba kita dengar apabila dituntut oleh IP supaya dibayar kepada mereka baru-baru ini mereka bersetuju membayar jadi jadi dah bayar kepada syarikat palsu 3.5 bilion dolar sekarang ini nak bayar lagi syarikat yang betul dengan duit yang sama bermakna bila pinjam sebanyak 3.5 bilion dolar bayar 7 bilion dolar bayar kepada syarikat palsu 3.5 bilion lesap hilang dan sekarang ini nak bayar kepada syarikat yang betul-betul disahkan sebagai syarikat yang mereka hutang daripadanya inilah cara-cara Najib tubuh syarikat palsu bayar hutang kepada syarikat palsu lepas itu bila syarikat yang betul minta suruh dibayar bayar juga jadi 3.5 di sini 3.5 di sini jadi 7 bilion hutang 3.5 bilion bayar 7 bilion pandai di mana dia belajar saya tak tahu tapi saya ingat budak-budak sekolah satu standart satu pun boleh kira kalau hutang 3.5 bilion tak payahlah bayar sampai 7 bil ini cara Najib curi duit kita nak tanya duit yang bagi kepada syarikat palsu itu apakah kamu telah cari dan dapat balik adalah masuk poket sendiri sebab nama Aziz tak pernah kita jumpa penyangak macam ini jadi pemimpin negara sebab itulah kita berhempas pulas menubuhkan parti ini guna untuk nak menjatuhkan penyangak ini itulah sebabnya yang kita bermalam-malam sampai pukul 12 sampai pukul 1 saya nak balik sampai rumah saya pukul 2 esok pagi ada lagi kerja tak apa nak pergi jatuh penyangak ini satu bagi saya bagi badat tuan-tuan dan perempuan yang menyertai parti bersatu tuan-tuan dan perempuan sedang menjalankan satu usaha yang mulia kerana kita semua bertanggung jawab untuk menjatuhkan seorang pemimpin penyangak daripada menjadi Perdana Menteri kita dan apabila dia jatuh kita akan perah sehingga keluar duit-duit yang bunyi inilah sebabnya yang kita berkumpul di sini ini tanggung jawab kita kita tanggung jawab kita bersama kalau kita tak ursa maka orang ini akan dipilih semula tuan-tuan dan puan-puan kita tak nak Dato Sri Najib dipilih semula untuk 5 tahun lagi jadi Perdana Menteri boleh curi lebih banyak duit apakah kita nak pilih Dato Sri Najib sebagai Perdana Menteri sekali lagi tidak terima kasih tidak tetapi kalau kita tidak nak pilih dia kita sendiri mesti rapatkan barisan kita sehingga tidak boleh ditembusi oleh Dato Sri Najib antara parti-parti Pakatan Harapan 4 buah parti kita mesti rapatkan kerjasama kita antara 4 buah parti ini tuan-tuan dan puan-puan satu daripada parti ini ialah parti TAP DAP DAP ada dalam Pakatan Harapan kununya kalau UMNO kalah DAP akan jadi Perdana Menteri Kitsiang jadi Perdana Menteri tapi BN kalah di Selangor ini sampai dia jadi Ketua Menteri sini Kitsiang kah Kering kah Tuan-tuan dan puan-puan ini sengaja disebutkan oleh Dato' Sri Najib untuk menakutkan kita tak tak mungkin parti DAP akan menguasai kerajaan yang akan kita pilih kita mempunyai tiga buah parti yang didirikan oleh orang Melayu dan satu saja yang didirikan oleh orang China walaupun didirikan oleh orang China tetapi dia menerima juga orang Melayu orang India sebagai ahli dan pemimpin DAP pemimpin yang terkenal dahulu ialah Karpal Singh Ejah Singh S-I-N-G-H bukan Karpal Singh S-I-N-G S-I-N-G China lah tapi DAP ini terbuka kepada banyak parti bahu-bahu ini apa nama Zaid Ibrahim masih jadi ahli parti DAP dan anda pun wakil rakyat Melayu yang dipilih dalam pilihan raya yang terdiri daripada ahli DAP DAP bukan 100% milik orang China dia dimiliki oleh semua orang siapa yang nak menjadi ahli memang pemimpinnya kebanyakannya hari ini terdiri daripada orang China tetapi mereka tidak akan memuasai negara kita ini jika kita parti Pakatan Harapan menang ini adalah jaminan yang parti Pakatan Harapan memberi kepada tuan-tuan dan perempuan tak mungkin kids yang jadi Perdana Menteri dia sendiri berkata dia tidak ada niat nak jadi Perdana Menteri yang ada niat ialah MCE tuan-tuan dan perempuan MCE ini ialah parti toto bagi Pakatan saja kita khawatir dengan kelakuan MCE baru-baru ini mereka mengadakan Pakatan dengan Komunis Party of China dan hantar anak-anak mereka untuk ditrain dilatih di negara China tuan-tuan dan perempuan sejarah kita ialah sejarah berperang dengan ideologi komunis ramai daripada asykar kita polis kita mati cacat hilang kaki hilang tangan buta untuk mempertahankan negara kita daripada ideologi komunis sekarang Najib bawa dia orang masuk kita tidak ada masalah berkawan dengan negara China tetapi tak payahlah Najib bawa orang ini untuk tinggal di Malaysia kerana kita tak nak masuk ideologi komunis ke dalam negara kita tuan-tuan dan puan-puan kalau mereka masuk bermakna sia-sia sahajalah pengorbanan yang dibuat oleh asykar kita oleh polis kita semasa kita melawan apa nama teroris dalam hutan di negara kita tuan-tuan dan puan-puan kita mesti bertanggungjawab kepada negara kita apa terjadi kepada negara kita bergantung kepada tindakan kita kalau kita berdiam diri dan membiar penyangak ini menguasai negara kita mencuri lebih banyak duit kitalah yang bertanggungjawab kita tak minta banyak daripada tuan-tuan dan puan-puan cuma minta tuan-tuan dan puan-puan berkempen supaya dalam pilihan raya korban sikit saja nak bubur pangkah kepada parti pakatan harapan itu saja kita tak suruh siapapun korban nyawa untuk nak menyelamat kita tak payah pangkah saja takkan kita tak boleh boleh lah boleh Alhamdulillah kita tahu macam mana kata pangkah tu macam tu dia kadang-kadang dia buat macam tu tu kita inilah tugas kita sebenarnya kita nak menyelamatkan negara kita kita adakan majlis seperti ini di seluruh negara saya hairan melihat begitu ramai yang hadir dalam majlis majlis ini bermaknalah rakyat memang pun menyertai perjuangan untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib parti Peribumi Bersatu Malaysia ini usianya cuma 8 bulan dalam jangka 8 bulan itu kita sudah dapat mendirikan bahagian-bahagian dan di semua negeri-negeri di Malaysia dan tiap kali kita adakan acara seperti ini ramai yang hadir bermakna rakyat Malaysia faham akan perjuangan parti bersatu ini bersama dengan parti Pakatan Harapan kita mesti rapatkan hubungan antara parti-parti dalam parti Pakatan Tanah Harapan dan juga di dalam parti bersatu ini kita nak supaya kita ketepikan salah faham kita perkara ketitik pengik yang tidak begitu penting kerana tujuan kita mengadakan parti bersatu ini ialah untuk menjatuhkan Datuk Sri Najib bukan nak menjatuhkan ketua bahagian itu ketua bahagian ini atau mana-mana pemimpin parti kalau kita utamakan memberi perhatian semata-mata kepada perkara titik pengik kerana tak suka kepada orang itu hidung dia herod sikit kalau kita utamakan hidung herod kita kalah kita lupakan saja tuan-tuan dan perempuan semua orang tahu bahawa Datuk Sri Anwar Ibrahim apa nama Lim Kinsyang musuh ketat saya dulu kata macam-macam ke saya tapi itu perkara kecil berbanding dengan keperluan kita jatuhkan Datuk Sri Nabi kita tidak mengaku bahawa kita ini tak ada sedikit pun kecacatan kita manusia biasa tetapi matlamat kita ialah satu untuk menjatuhkan Datuk Sri Najib Turraza sebab dia ini pencuri penyangat penyambut merupak orang kedah kata kawah inilah orangnya yang jadi Perdana Menteri yang amat berhormat pencuri Malaysia bangga boleh kita bangga kalau adik beradik kita pun kalau dia jadi pencuri kita malu ini Perdana Menteri orang UMNO masih hidup dukung ialah memanglah dedak itu sedar tapi berapa lama nak dapat dedak fikirkan dia juga akan kita punya tanggungjawab kepada bangsa dan negara kita kita kalau kita dapat 20 orang wakil rakyat UMNO undi tidak percaya kepada Najib dia kalah tapi tak adalah harapan macam itu pasal masing-masing lepas lidah sedapnya lidah itulah masalah kita wakil rakyat yang kita pilih janji nak cakap nak mempertahankan kita tetapi apabila dipilih jadi besu tuan-tuan dan perempuan kita tak nak wakil rakyat besu kita akan dirikan kerajaan yang akan berkhidmat untuk rakyat untuk negara percayalah itu sahaja hasrat kami walaupun kami sendiri berusaha ini bukan untuk kepentingan diri tetapi untuk kepentingan negara dan bangsa kita bangsa kita dulu dihormati di mana-mana juga kita pergi orang orang apabila diberitahu datang daripada Malaysia mereka puji Malaysia kerana kejayaan kita tetapi bukan sekarang sekarang mereka tujuh poket apa jadi Perdana Menteri kamu berduit dalam poket itulah Perdana Menteri kita malu kita tapi orang ini tak tahu malu bila orang kata awak berjuri dia senyum menang inilah Perdana Menteri kita jadi tuan-tuan dan perempuan sokonglah parti kami sokonglah parti bersatu pakailah baju merah banggalah dengan semangat kita untuk bangsa dan negara kita akan bekerjasama dengan parti-parti lawan termasuk parti DAP kerana hanya dengan ada perpaduan di kalangan parti-parti lawan sahaja barulah kita akan menang kalau kita bersendirian kita akan kalah dan parti pas ini parti pas ini tak pernah menang bila pun tapi juga menjadi pengacau tujuan mereka ialah untuk memecahbelahkan kita supaya Dato' Sri Najib menang jadi pasca amno kazama rakyat semuanya tidak langsung mempedulikan nasib negara kita nasib rakyat yang mereka peduli ialah dedak yang mereka terima saya tak nampak lah sama ada dedak diserah ataupun tidak tapi banyak orang bagitahu takkanlah banyak orang nampu memang pun Najib sendiri kata cash is king jadi bagi dia ambil duit kerjaan bagi kepada orang untuk dia jadi disukai ramai tuan-tuan dan perempuan tak tahulah nak ambil ambillah tapi duit haram tak payah ambillah kita bersihkan negara kita dan kita ada cara cara untuk memujudkan peluang yang halal hasil daripada khidmat mereka itulah cara kita bukan nak bagi duit dah minta maaf lah nak bagi pun tak ada duit tetapi kita nak wujudkan peluang pekerjaan supaya kita semua akan dapat banyak nikmat daripada pendapatan yang halal dan bukan agihan wang pencurian yang diberi oleh Datuk Seri Najib jadi tuan-tuan dan perempuan saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudah dihadir dalam majlis ini kepada yang masih ada dalam UMNO keluarlah tinggallah UMNO janganlah takso jangan panatik kepada UMNO kami biasa dengan UMNO ini bukan UMNO lagi ini parti Datuk Seri Najib semata-mata untuk dia nak curi duit kalau kamu berada dalam UMNO kamu bersebahat untuk mencuri duit dan orang yang bersebahat dengan pencuri salah dosa perempuan inilah masalah yang dihadapi oleh kita dan sekali lagi terima kasih kerana memberi peluang kepada saya menjelaskan sedikit berkenaan dengan masalah yang dihadapi oleh negara mudah-mudahan penerangan ini akan meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan dalam pilihan raya akan datang tuan-tuan dan puan-puan akan undi parti Peribumi parti Pakatan Rakyat dan menolak Datuk Seri Penyanga ayo sama-sama berdiri bangkit bangkit